Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi, senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat layar televisi Anda atau mungkin lewat layar TV, layar komputer Anda. Bagaimana satu minggu yang sudah berlalu? Saya percaya saudara pasti sudah mengalami banyak kali perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Minggu lalu kita belajar bahwa hadirat Tuhan itu diberikan buat setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus, dia berkorban di atas kayu salib, dia adalah akses untuk kita bisa datang mendekat kembali kepada Bapak. Dan saya percaya saudara bukan cuma selama minggu-minggu ini ketika kita membahas tema atau topik mengenai worship, barulah kita merindukan hadirat Tuhan atau wajah Tuhan. Melainkan seumur hidup kita, sepanjang hidup kita kita mau sama-sama merindukan hadirat Tuhan. Dan pagi ini saya hari ini membagikan satu topik yang saya pribadi merasa sangat cocok dan perlu didengar untuk setiap kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Pagi ini topik kotbah saya adalah worship until the breakthrough happens. Menyembah sampai penerobosan terjadi. Saudara kita sudah belajar selama beberapa minggu terakhir bahwa ada kuasa di dalam penyembahan. Kita tahu penyembahan bukan cuma berbicara ketika kita bernyanyi atau bermain musik. Tetapi penyembahan adalah satu iman kita, pilihan hidup kita untuk terus mengikut Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya. Tetapi hari ini secara spesifik saya ingin membahas worship atau penyembahan lebih lagi di dalam konteks ketika kita bernyanyi memuji Tuhan. Jadi saya ulangi lagi topik kotbah saya pagi ini adalah worship until breakthrough happens. Menyembah sampai penerobosan terjadi. Kita mau sama-sama baca terlebih dahulu di kisah para rasul fasal yang ke-16 ayat 23 sampai 26. Tiga ayat saja, saudara ikut baca bersama dengan saya di rumah ya. Satu, dua, tiga. Setelah mereka berkali-kali di derah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, kisah para rasul 16 mencatat satu kejadian ketika Paulus dan Silas, kedua hamba Tuhan yang sangat luar biasa, mereka ditangkap dan bahkan didera saudara, mereka dipukuli. Jadi mereka dalam kondisi yang babak belur pada waktu itu dan mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Maksudnya apa? Penjara yang paling dalam saudara, yang level penjagaannya paling ketat. Saudara, kita tahu hari ini bahwa penderitaan atau kesukaran itu bukan cuma untuk orang-orang yang tertentu. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan kita tidak kebal terhadap penderitaan, bahkan contohnya Paulus dan Silas. Orang-orang yang begitu diurapi, sudah tahu kenapa mereka dipenjara? Karena mereka menginjili saudara, mereka mengusir roh jahat dari seorang wanita. Sudah bayangkan, satu perbuatan yang begitu baik, tapi kok malah Tuhan izinkan mereka dipenjara? Saudara, saya percaya Tuhan izinkan kondisi yang sukar terjadi dalam hidup kita, supaya kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dialami, bukan cuma oleh kita, tapi orang-orang terdekat di sebelah kanan kiri kita. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Saudara, jadi Paulus dan Silas itu, sudah ada dua hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saudara, satu hal yang bisa kita teladani adalah, poin pertama yang saya ingin bagikan pagi ini, saudara, penyembahan apa sih yang bisa membawa breakthrough, membawa penerobosan? Yang pertama adalah penyembahan yang tidak tergantung kepada keadaan. Saya ulangi lagi, penyembahan yang tidak tergantung pada keadaan. Saudara, saya suka di Mas Mur, ada banyak sekali fasal-fasal yang bisa kita baca, bahkan bisa kita lagukan. Buat teman-teman yang suka bernyanyi, saudara boleh coba. Lirik-lirik itu kata-katanya dilagukan, ditaruh melodi, saudara. Karena Mas Mur memang sebetulnya catatan lirik dari lagu-lagu. Saudara, ada satu fasal di Mas Mur, yaitu Mas Mur 103 yang saya sangat suka. Saya bacakan buat saudara, ayat pertama dikatakan, dari Daud, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, pasti pernah baca ayat ini. Menurut saya, saudara, penyembahan yang tidak tergantung kepada keadaan adalah penyembahan yang, saudara, perasaan kita dan hati kita itu tidak mengikuti keadaan, malah sebaliknya, kita memerintahkan hati kita, perasaan kita untuk mengikuti iman kita, saudara. Penyembahan yang tidak tergantung pada keadaan adalah ketika kita memerintahkan jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tidak peduli keadaan di luar seperti apa, tidak peduli kamu seperti Paulus dan Silas sedang dibelenggu, bahkan kamu sedang berada di penjara yang paling dalam, mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, saudara berdoa, tapi doamu belum terjawab. Saudara, kita hari-hari ini yang harus bekerja di rumah, yang harus belajar di rumah. Saudara, saya baru sekitar dua minggu, saya sudah lumayan tidak tahan, saudara, di rumah. Setiap hari, saudara, cuma di rumah, kalau ketemu orang, teman-teman di luar, cuma lewat apa, lewat video call, lewat conference meeting, saudara telepon, tidak bisa ketemu langsung. Saya tahu perasaan itu tidak enak, seakan-akan sepertinya dibelenggu di dalam satu ruangan, gitu loh. Tapi saudara, beberapa hari ini waktu saya merenungkan hal ini, setiap pagi waktu saya bangun, saya merasa roh kudus mendorong saya, mendorong hati saya untuk menyembah. Saudara, penyembahan yang tidak tergantung pada keadaan adalah penyembahan yang bisa membawa penerobosan. Belajar dari teladan seorang daud. Dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bahkan apa, dia kasih tahu sama jiwanya, dia loh yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan penyakitmu, yang menembusmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. So, jangan lupa, dia ngomong sama jiwanya sendiri, hai jiwaku, jangan lupa kebaikannya. Saudara, kita bisa praktekkan ini ya. Saudara, seperti apa sih menyembah atau penyembahan yang tidak tergantung sama keadaan? Saudara, yaitu saudara, perintahkan hatimu dan jiwamu, sekalipun saudara tidak ada mood untuk menyembah, sekalipun saudara berasa kok kayaknya keadaan dan situasi di luar itu begitu susah dan berat. Saudara, jangan ikuti, jangan tergantung sama keadaanmu. Karena ketika penyembahanmu, saudara tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada imanmu, maka saya percaya saudara pasti alami penerobosan. Saudara, Paulus dan Silas mengalami penerobosan yang luar biasa. Kita tadi sudah baca kisahnya setelah mereka bernyanyi, tengah malam lagi nyanyinya. Saya bayangkan saudara yang mereka duduk dengan kakinya di belenggu, tangannya di belenggu, saudara dibalik terali besi, badannya saudara itu sudah babak belur, bajunya compang-camping, tapi dua orang aneh ini kalau menurut saya mungkin teman-teman di sebelah, bukan teman ya, mereka bukan temenan ya, tapi orang-orang di sebelah sel kanan-kiri penasaran, ini dua orang ngapain sih? Makanya orang-orang lain pada enggak tidur katanya, tahanan yang lain. Saudara, Paulus dan Silas di tengah kondisi yang begitu berat, mereka menyembah Tuhan dan yang terjadi adalah gempa bumi yang dasyat, sendi-sendi penjara goyah dan kemudian semua pintu dan belenggu terlepas. Saudara, kalau baca kisah selanjutnya saudara pasti tahu, yang dilepaskan bukan cuma sel penjaranya Paulus, tapi penjara orang sebelah kanan-kiri juga. Saudara, tahu pelajaran ini mengajarkan kita apa? Penyembahan kita itu bisa berdampak bukan cuma untuk hidup kita, tapi juga untuk orang sebelah kanan-kiri kita. Jadi saudara, pagi ini saya pengen dorong kalian, kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan tidak tergantung sama keadaan. Melainkan sebaliknya, kita mau perintahkan hati kita, hai hatiku jiwaku pujilah Tuhan, jangan lupa sama kebaikannya. Saudara, boleh tulis di daerimu, saudara, boleh tulis di catatanmu. Kebaikan apa saja sih yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, ingatkan dirimu dan mulai menyembah dia. Itu poin yang pertama, penyembahan yang tidak tergantung pada keadaan. Pasti membawa penerobosan. Nah, saudara, poin yang kedua, kalau menurut saya ini luar biasa, saudara, ini tipsnya untuk mengalami penerobosan juga. Yang kedua adalah menyembah Tuhan sesuai dengan karakter dan kebesarannya. Saya ulangi lagi ya, menyembah Tuhan sesuai dengan karakter dan kebesarannya. Maksudnya apa? Saudara, waktu kita menyembah Tuhan, kita sembah dia sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kuasanya, kebesarannya. Saudara, mungkin tanya sama saya karakter Tuhan apa? Banyak. Saudara, buka alkitabmu. Saudara, baca. Begitu banyak kebenaran yang menceritakan tentang karakter Tuhan. Tuhan kita, Tuhan seperti apa? Makanya enggak cukup, saudara, kalau saudara cuma mau bernyanyi, tapi saudara tidak mau membaca firman Tuhan. Karena saudara tidak akan kenal dia. Saudara tidak akan kenal betul karakternya, kalau saudara tidak baca dari firman Tuhan. Saudara, di dalam alkitab ada banyak sekali ayat yang mencatat tentang karakter dan kebesaran Tuhan. Contohnya, ada beberapa ayat, saudara mungkin bisa sambil catat. Masmur 107, at delapan sampai at yang kesembilan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara, dari Masmur yang tadi kita baca, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dikatakan biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Dia begitu faithful, dia begitu setia, kasih setianya melimpah. Kemudian saudara, dia adalah Allah yang baik. Dia mengenyangkan kita dengan kebaikan. Dia mengenyangkan jiwa kita yang lapar, yang dahaga, dipuaskan dengan kebaikannya. Jadi saudara kita tahu, oh karakter Tuhan, he is good, he is faithful. Dia baik dan dia setia. Saudara, dia baik, berarti apapun kondisi kita sekalipun kelihatannya peristiwa yang terjadi tidak baik, tapi tidak mengubah karakter Tuhan. Tuhan tetap baik, saudara harus percaya sama karakternya. Kalau saudara percaya, saudara harus sembah dia sesuai dengan apa yang kau percayai. He is good. Makanya ada banyak lagu yang mencatat tentang Allah itu baik. Menuliskan lirik yang berkata, God is good, God is faithful. Saudara, ada juga ayat di Masmur 18, ayat 2-4 berkata, Aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku Allah gunung batuku. Tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Wow, banyak sekali kata-kata yang bisa kita ikuti, saudara ya. Saudara, dari dua ayat yang tadi kita baca, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah penyelamat, Dia adalah pelindung, Dia bisa kita andalkan. Dia juru selamat kita, Dia kubu pertahanan kita. Saudara, itulah kenapa banyak sekali lagu-lagu liriknya ditulis seperti ini. Saudara, kenapa? Karena ketika kita bernyanyi tentang karakter Tuhan, saudara tahu ada kuasa apa yang terjadi? Kita mengalami karakter Tuhan itu dimanifestasikan dalam hidup kita. Saudara, ketika kau bernyanyi bahwa Tuhan adalah keselamatanmu, saudara percaya Tuhan akan berikan keselamatan buat engkau, Dia akan tolong engkau, Dia akan buka jalan bagi engkau. Saudara, ada begitu banyak ayat yang luar biasa. Yesaya 43.19 berkata, Saudara, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, Tuhan kita itu adalah pembuka jalan. He is the way maker. Dia bukan cuma buka jalan, Dia membuat jalan di padang gurun. Sungai di padang belantara. Jadi, saudara, ketika kita bernyanyi, God will make a way, When there seems to be no way. Saudara, ketika kita bernyanyi itu, Saudara, kita bernyanyi tentang karakter Tuhan. Maka apa yang terjadi? Iman kita, hati kita akan mengikuti. Kita akan semakin percaya, saudara. Hati kita akan mengikuti. Dan percayalah, kita akan alami. Kita akan alami manifestasinya. Karakter Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dia pembuka jalan untuk hidup kita. Jadi, saudara, saya ingin katakan kepada Anda bahwa, Saudara, ada kuasa yang dahsyat di dalam penyembahan kita. Breakthrough can happen. Saudara, belenggu bisa dipatahkan. Penjara bisa terbuka. Bukan cuma untuk kita. Untuk pasangan kita. Untuk anak-anak kita. Orang di sebelah kanan-kirinya. Kita, saudara, seperti Paulus dan Silas. Bukan cuma mereka yang pintu selnya terbuka. Tahanan lain juga, saudara. Jadi, saudara, saya ingin katakan sekali lagi. Ayo kita sama-sama menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak sesuai menurut keadaan kita. Tetapi, saudara, kita perintahkan hati kita untuk mengikuti. Kita bernyanyi. Menyembah sesuai dengan karakter dan kebesaran Tuhan. Saudara, saya mau bagikan poin yang ketiga. Poin yang terakhir pagi ini. Tapi sekaligus, saya merasa ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Saudara, poin yang terakhir. Penyembahan seperti apa, saudara, yang membawa penerobosan? Saya mau katakan penyembahan yang profetik. Saya ulangi lagi. Penyembahan yang profetik. Wah, saudara mungkin begitu mendengar kata profetik, saudara sudah mulai pusing. Dalam sekali. Seperti apa itu profetik? Saudara, profetik itu sederhana. Kata profetik itu akar katanya dari prophet. Prophet itu apa sih? Nabi. Ya, saudara pasti tahu. Profetik itu berbicara soal kenabian. Penyembahan yang kenabian. Saudara, jangan gentar dulu. Saudara mungkin berkata kepada saya, tapi pastor saya bukan nabi. Saya bukan nabi. Saudara percayalah, saya juga bukan nabi, saudara. Tapi saudara, ada kabar baik. Saudara, firman Tuhan berkata kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat yang Tuhan pilih. Saudara, kita diurapi. Roh Tuhan ada di atas kita. Saudara, ketika kita berbicara soal penyembahan yang profetik. Berbicara soal begini, saudara. Penyembahan yang profetik adalah penyembahan yang mengekspresikan hati dan kuasa Tuhan kepada orang-orang lewat penyembahan kita. Saya ulangi lagi. Penyembahan profetik adalah penyembahan yang mengekspresikan hati dan kuasa Tuhan kepada orang-orang lewat penyembahan kita. Jadi saudara, hari ini saya mau katakan begini. Kita menyembah itu bukan cuma buat diri kita. Tapi saudara, tentu saja ketika saudara menyembah, orang yang pertama dapat keuntungan, dapat benefit yang diberkati pasti saudara dulu. Pasti. Saudara dapat first hand experience. Dua minggu yang lalu, saudari Betty dia cerita bahwa saudara ada satu spiritual engagement. Kita jadi connect dengan alam roh, dengan roh kudus. Saudara jadi pasti ketika kita engage dengan rohnya, kita dapat first hand experience, kita pasti diberkati dulu. Tapi saya mau katakan begini saudara. Tuhan tidak mau penyembahan kita berhenti hanya untuk diri kita. Dia mau kita menyembah secara profetik. Sudah hari ini mungkin saudara berkata kepada saya, oh saya enggak, kayak Paulus dan Silas, saya tidak dibelenggu di penjara, hidup saya baik-baik saja. Sekalipun terjadi pandemi, tetapi puji Tuhan saya tetap ada pemasukan mungkin ya. Wah puji Tuhan kalau saudara hidupmu dalam keadaan baik-baik saja, saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Tapi saudara, saya rasa ada orang-orang di sekitarmu yang mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Saudara pagi ini saya mau mengajarkan saudara satu kunci penyembahan yang membawa breakthrough, bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk orang-orang di sekitarmu adalah penyembahan yang profetik. Yaitu ketika engkau mengekspresikan hati dan kuasa Tuhan kepada orang-orang lewat penyembahan kita. Itulah kenapa saudara, kenapa tiap minggu kita ibadah selalu ada sesi praise and worship. Kenapa saudara, karena itu profetik. Waktu pemimpin pujian bernyanyi, dia bernyanyi tentang kuasa Tuhan, dia bernyanyi bahwa Tuhan itu waymaker, Tuhan yang membuka jalan. Saudara, kita sedang mengekspresikan kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, jadi orang yang mendengar dan mengikuti, saudara mereka akan mengalami juga apa yang kita alami, bukan cuma kita mengalami bahwa Tuhan buka jalan, oh Tuhan menyembuhkan kita, bukan cuma kita saudara, tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Nah saudara saya percaya hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan gereja Tuhan, kita sangat-sangat perlu masuk ke level ini. Menyembah secara profetik, mengekspresikan hati dan kuasa Tuhan. Saudara Tuhan bisa ngomong sama kita, dia bisa beritahu kita apa yang sedang terjadi. Beberapa hari yang lalu sudah saya mengalami satu pengalaman pribadi, saya sedang masak di dapur, saya sedang potong-potong sayur, saudara tiba-tiba saya mendengar, saya merasakan ada satu gerakan daripada roh kudus tentang satu orang yang sedang saya doakan. Saya sedang berdoa untuk seseorang dan saya merasa orang ini mengalami satu keadaan yang sukar, saya merasa hidupnya di belenggu. Saya sebagai manusia, saya merasa saya tidak tahu bagaimana saya bisa tolong dia. Tapi waktu saya berdoa dan bahkan kemudian, saudara ketika saya lagi masak, saudara saya lagi masak loh, saya bukan lagi dalam kondisi yang berdoa di kamar ya. Tiba-tiba roh kudus membisikkan kepada saya satu kalimat. Doakan dia sebab dia tidak tahu how to ask for help, dia tidak tahu bagaimana minta tolong. Berdoa agar mulutnya terbuka, dia bersedia minta tolong dan menerima pertolongan dari orang lain. Oh tiba-tiba saya ngeh, oh itu ya, itu kuncinya. Saya mulai berdoa ketika saya menyembah Tuhan secara pribadi, saya mulai mengklaimkan dalam nama Yesus Tuhan itu juru selamat buat dia, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang menyelamatkan dia. Dia bukan cuma menolong, saya berdoa buat orang ini, pribadi ini. Saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus berkati dia, supaya dia berani membuka mulutnya, meminta tolong kepadamu dan menerima pertolongan daripadamu. Sudah sambil saya bernyanyi lagu-lagu penyembahan, saya bernyanyi waymaker, saya bernyanyi buat orang itu. Saudara, karena kadang-kadang mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak bisa bernyanyi. Kenapa? Mungkin karena dia tidak kenal Tuhan, atau mungkin saudara dia mengalami beban dan pergumunan yang begitu berat, sehingga dia begitu lemah, kita mengajarkan kita untuk kita bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan ketika kita memikul beban yang berat, saudara. Jadi saya mau katakan ini level yang ketiga ini, saudara, poin yang ketiga penyembahan yang profetik, saudara ini punya kuasa yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara bisa menyembah dan sambil menyembah, saudara, sambil bernyanyi, saudara, lirik-lirik dari janji-janji Tuhan. Saudara, engkau berdoa buat saudaramu. Kau mulai memperkatakan realitas surga terjadi dalam hidup orang itu. Apa yang firman Tuhan katakan terjadi dalam hidup orang itu. Saudara, bukankah luar biasa kuasa daripada pujian dan penyembahan? Kenapa, saudara, Tuhan dengan sengaja mengutus umat Israel, imam-imam Lewi, memuji dan penyembah berjalan di depan ketika mereka berperang melawan musuh? Kenapa Tuhan dengan sengaja mengirimkan umat Israel untuk kelilingi tembok Yiriko, saudara, di hari ketujuh mereka mulai bersorak memuji kebesaran Tuhan? Saudara, jawabannya karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan yang bisa membawa breakthrough, penerobosan. Jadi, saudara, hari ini kita belajar penyembahan yang tidak tergantung kepada keadaan. Saudara, kita belajar menyembah Tuhan menurut karakter sesuai dengan karakter dan kebesarannya. Nyembah Tuhan jangan fokus sama masalahmu, nyembah Tuhan fokus sama kebesarannya. Apa yang firman Tuhan katakan? What kind of God that you worship? Dia Tuhan yang seperti apa? Saudara, dan yang terakhir menyembah secara profetik. Saudara, mengekspresikan hati Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan kepada orang-orang di sekelilingmu lewat penyembahanmu. Saudara, kita semua bisa. Pasti bisa. Saudara tidak perlu punya suara yang luar biasa seperti penyanyi, saudara yang profesional tidak perlu. Saudara yang perlu saudara miliki hanyalah satu, satu hati yang bersedia. Saudara, minggu lalu saya sudah sharing tentang bagaimana di dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu mengarahkan wajahnya kepada kita. Saudara, bahwa menghadap hadirat Tuhan itu berarti memandang wajah Tuhan. Saudara, kalau sudah mengerti kebenaran ini di dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, ketika dia datang, hadiratnya pribadinya bersama dengan kita. Saudara, maka penerobosan pasti terjadi. Mari saudara, saya ingin encourage setiap jemaat IMBLC yang di Taipei, yang di Changhua, atau teman-teman yang mungkin sudah pulang ke Indonesia, atau teman-teman baru yang mungkin saya tidak kenal, siapapun Anda, apapun kondisi Anda pagi hari ini, saya ingin dorong saudara, keluarkan pedangmu saudara. Tuhan berikan satu senjata yang luar biasa itu pujian penyembahan kita, jangan disimpan. Saudara, ketika musuh bergerak maju, melawan engkau, saudara, jangan terpojok, tapi lawan dia, sembah Tuhan. Saudara, masih ingat dong Raja Daud ketika dia menyembah Tuhan dengan kecapinya, saudara, apa yang terjadi, roh jahat yang tadinya mengganggu Raja Saul pun pergi. Saudara, ada kuasa yang dasyat di dalam penyembahan kita, kuasa yang membawa penerobosan. Saudara, pagi ini apabila Anda rindu, Anda mau, Anda katakan, ya Tuhan, saya mau belajar. Saya mau belajar Tuhan, walaupun mungkin saya sudah tahu, saya sudah pernah dengar, tapi saya tidak betul-betul praktekkan, saya mau bertobat pagi ini Tuhan, saya mau kembali kepada engkau, saya mau alami hadiratmu, saya mau alami kuasa breakthrough itu di dalam hidup saya. Saya mau melihat ketika saya menyembah penjara terbuka, bukan cuma saya yang dibebaskan, keluarga saya dibebaskan, pasangan saya dibebaskan, anak saya dibebaskan. Saudara, hari ini adalah kesempatan, saudara Tuhan berikan undangan kepada kita untuk kembali kepadanya. Saudara mau respon firman Tuhan, apabila saudara berkata, ya, ayo kita sama-sama tundukkan kepala kita untuk berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini kami di hadapanmu Tuhan. pagi ini kami percaya surga terbuka buat kami. Langit-langit di atas kami terbuka. Ada satu akses Tuhan, dari bumi ke surga, dari surga ke bumi, ketika kami mulai menyembah engkau. Pagi ini kami berdoa, perbaharui Tuhan penyembahan kami. Khususnya kalau banyak di antara kami, yang sudah menjadi Kristen lama, kami yang mungkin sudah tahu berbagai teori, tapi kami kehilangan, kerinduan akan hadiratmu. Kami kehilangan kasih yang mula-mula, kami kehilangan iman, Tuhan akan kuasa daripada janji dan firmanmu. Kami berdoa pagi ini, ketika kami menyembahmu Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan iman kami, pulihkan roh kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pagi ini hamba memperdoa buat anak-anakmu yang membutuhkan penerobosan. Kau berkata breakthrough, ada di depan pintu rumahmu. Satu hal yang kau perlu lakukan, bangkit berdiri, buka pintunya. Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus, semua keengganan, semua kemalasan. Tuhan untuk berdiri, untuk datang menghampiri tata kasih karuniamu. Tuhan, pagi ini aku hardik di dalam nama Yesus. Aku berdoa, ada satu pembaharuan dan semangat Tuhan, kesegaran buat manusia rohani kami. Hembuskan nafas hidupmu Tuhan, kepada setiap kami pagi ini di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ketika kami mulai menyembah, ketika kami menutup pintu kamar kami, dan kami mulai mengarahkan hati kami kepada engkau. Kami mulai mengingat kebesaranmu, karaktermu, kuasamu Tuhan. Maka kami percaya sesuatu terjadi. Tuhan, kau bukan hanya membuka jalan buat kami. Engkau bukan cuma melepaskan belenggu kami, tapi kau juga membebaskan belenggu orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami penyembah-penyembahmu yang bukan hanya menyembah dalam roh dan kebenaran saja, tetapi jadikan kami penyembah-penyembahmu yang profetik Tuhan. Kami mau menyuarakan isi hatimu, kami mau menyuarakan kuasamu kepada generasi kami. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan lidah bibir kami, pakai Tuhan suara kami bukan cuma untuk bercerita, berkata-kata, kadang-kadang bergosip tentang kejadian buruk yang terjadi, tetapi Tuhan pakai lidah bibir kami untuk bercerita dan bernyanyi tentang kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat janjimu, buat firmanmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.